Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan membahas cara nge-download Plicket ya atau kalian belum dengar atau yang sudah dengar ya Plicket itu adalah sama software desain juga tapi kebanyakan digunakan di teknik industri Oke kita langsung aja kita akan download download di webnya langsung yang resmi ya di sini kita langsung aja kita ada apa tulis aja create download seperti ini ya Hai yang presi terbaru ya yang terpisah baru kita akan bikin yang bagian sini aja atau ke webnya ya webnya precate urc yang bagian model lanjut nah disini kan ada tiga pilihan kalian ya kalian menggunakan Windows atau gunakan mesh atau Apple atau lino ya seperti yang bagian software atau laptop kalian jadi disini saya gunakan atau disini kita cari download seperti ini ya kita klik download dulu biar kalian paham disini kebanyakan di Windows itu dia disediainnya hanya 64 bit ya tidak ada 32 bit kalau ada 32 bit ya kalau nggak salah itu 32 bit dia ada gunakan presi yang lama ya gunakan presi lama eh kalau yang terbaru itu udah nggak ada yang 32 bit jadi kita akan yang pilih yang bagian atas saja disini yang 64 bit install seperti ini tar disini gunakan saya masih gratis ya gunakan gratis di sini kalau pembayaran bisa pembayaran Oke tinggal kita open aja ya tunggu prosesnya ya kalau nggak mau kita pokok ininya download program di kanan ke bagian run as nggak kita yes nggak tunggu next next aja disini kita gunakan computer ya atau install kita pilih yang bagian for computer ya tinggal kita next disini penyimpanannya saya pasti DC ya tinggal kita next aja nah disini kita di desktop itu nanti ada tampilan buat corketnya langsung ya jadi kita centangin aja disini presinya apa abisnya bukan abisnya ya ruangnya ya ruang penyimpanannya penyimpanannya adalah 2giga ya 2giga file-nya maksudnya ya tinggal kita next nah disini kita ada berapa ya ini posisinya saya banyak banget disini software-software desain jadi disini cuma nggak usah nggak usah di klik-klik aja ini karena ada kebaca ya antara AutoCAD dan AutoCAD electronic AutoCAD mechanical AutoCAD print 3D dan atau D sebagainya tinggal kalau udah seperti ini tinggal next aja ya usah tinggal tunggu instalannya nanti saya cepetin aja disini biar nggak boring oke tinggal kita disini kita finish aja tinggal kita buka disininya closing disini juga juga tinggal tunggu tunggu dulu disini ada sedikit ada loadingnya ya di apa tunggu dulu prosesnya ini lagi loading dulu ya ininya tuh oke coba kita nggak bisa ya coba kita restart atau refresh dulu kita refresh dulu ya ya nggak mau turun ya ya oke coba disini ada nih oh disini yang tadi itu ya kelamaan munculnya kita knowin aja ini udah insal ini dia muncul ada aja aja oke kita langsung aja buka disini ya kita buka apliketnya kita buka kita tunggu coba nanti saya akan bikin tutorialnya ya ya untuk dasar-dasarnya cara penggunaannya saya tadi cuma apa eh transen di YouTube di YouTube eh nggak terlalu banyak bikin tutorialnya ya seperti ini ya ini gratis ya kalau aplikasi itu gratis ya coba kita akan buka new saya ini pernah menggunain itu di tahun berapa ya kalau 2016 2016 sampai 2007 semoga aja saya nggak lupa gitu semoga saya apa semoga aja nggak lupa cara gunain oke itu aja ya guys semoga membuat tutorial cara download peringkatnya kalau ada kesan dari video ini maaf kalau ada kesulitan dari download ini silahkan komentar jangan lupa like website sampai jumpa kembali selamat menikmati